Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah beserta tim penggerak PKK melakukan kunjungan kerja di Aceh Besar mulai 5 hingga 8 Maret. Kedatangan tim studi banding ini diterima langsung oleh Sekda Aceh Besar bersama tim penggerak PKK di Gedung Deranas Desa Gani, Kejabatan Ingin Jaya Selasa Pagi. Terima kasih. Selanjutnya dijamu dengan makan siang menu khas Aceh. Dalam sambutannya Wali Kota Salatiga Yulianto mengatakan, kehadirannya ke Aceh Besar selain berselaturahmi juga ingin melihat peran OPD dalam menyingkronkan kegiatan 10 program pokok PKK. Wali Kota berharap melalui kunjungan ini dapat membuka wawasan dan bermanfaat bagi penyusunan program kerja OPD di lingkungan pemerintah Salatiga. Dengan harapan dapat mendukung peningkatan program kerja tim penggerak PKK setempat. Luar biasa, mantap. Jadi begitu datang di suku tarian, kemudian disambut oleh para pejabat, kemudian dikasih makan, dikasih minum dengan senyum dan sebagainya. Luar biasa. Tidak hanya di Jawa yang ramah-ramah, orang Aceh ternyata lebih ramah. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Titik Kir Naningsih mengakui, kerajinan Aceh sangat bagus dan menarik. Hal itu dilihat dari tas yang dipajang dengan berbagai motif yang patut dicontoh. Menurutnya berbeda dengan Salatiga, hasil produk kerajinan masyarakatnya lebih banyak kemakanan dibandingkan dengan souvenir. Alhamdulillah diterima dengan baik, disambut dengan ramah. Alhamdulillah juga PKK di sini juga berkembang lebih, kerajinan-kerajinannya lebih bagus. Sehingga kami nanti pulang ke Salatiga tentunya akan mengambil ilmu dari sini untuk memajukan ukaan kami yang nantinya bisa lebih baik lagi. Tentunya seperti itu. Dari kunjungan kerja ke Aceh Besar ini, diharapkan terjalin sebuah kerjasama yang baik untuk pemasaran produk hasil kerajinan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar Nyonya Rahmah Mawardi Ali Berencana akan mengirim produk Aceh Besar ke Dekra Nasda Salatiga untuk kemudian dapat dipasarkan. Hari ini memang dalam rangka kunjungan PP-PKK ke Kota Salatiga. Di sini kita tidak cuma PKK saja yang terlibat di Kabupaten Aceh Besar, juga ada dari pihak pengurus Dekra Nasda, juga ada dari Ibu Dharma Wanita. Jadi kita melibatkan tiga kepengurusan yaitu DWE, PKK dan juga Dekra Nasda dan ada kerjasama antara kita semua. Jadi Alhamdulillah hari ini kita bisa menyambut Ibu-ibu PKK dari Kota Salatiga. Selain mengunjungi sejumlah sentra kerja dan tangan masyarakat di Aceh Besar dalam kunjungan kerjanya ke Aceh, Tim Wali Kota Salatiga juga mengunjungi sejumlah keopaten kota lainnya, seperti Kota Banda Aceh dan Sabang.